Banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa Sabtu 24 Februari 2024. Musibah banjir disertai tanah longsor ini terjadi di Desa Labangkar dan Desa Ropang. Keduanya berada di Kecamatan Ropang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Muhammad Nur Hidayat mengungkapkan akibat banjir bandang tersebut puluhan rumah di Desa Labangkar terendam banjir. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan tanah longsor sehingga menyebabkan kerugian materi. Sesuai data BPBD, jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir di Desa Labangkar sebanyak 30 kakak, sedangkan jumlah rumah yang terdampak longsor ada 4 unit. Sedangkan di Desa Ropang, longsor mengakibatkan terlepasnya besi plat bordes jembatan di desa setempat sehingga mengganggu akses pengguna jalan. Kondisi saat ini, air sudah surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing dan membersihkan bekas banjir bandang di Jembatan Penyeberangan Desa Labangkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!